Di balik moncarnya karir militer Yudo, ternyata ia lahir dari keluarga petani. Latar belakang keluarga inilah yang membuatnya memahami arti penting perjuangan dalam hidup. Perjuangan ini pula ia tunjukkan untuk bisa menggapai impiannya menjadi seorang tentara. Ketika mendaftar menjadi tentara di AAL Surabaya Jawa Timur, Yudo muda harus menempuh perjalanan jauh dari Madiun ke Surabaya menggunakan bus. Bahkan karena tak punya sanak saudara, ia rela menumpang tidur di masjid untuk merebahkan tubuhnya setelah berjuang mengikuti proses seleksi AAL. Dalam perjalanan karir militernya, Yudo dapat dikatakan dibesarkan sebagai prajurit TNI-AL di kapal perang Republik Indonesia. Hal ini terlihat dari penugasan awalnya selepas lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1988. Yudo langsung mendapat kepercayaan dengan mengembang posisi sebagai asisten periwira divisi. Senjata alteri rudal di KRI Wilhemus, Jakaria, Johannes 332. Setelah itu pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, 26 November 1965 ini ditunjuk menjadi Kepala Departemen Operasi KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan perwira pelaksana KRI Fatahilah 361. Usai menjadi palaksa, perlahan karir militer Yudo beranjak naik dengan dipercaya menjadi Komandan KRI Pandrong, 801 Komandan KRI Sutanto, 877 dan Komandan KRI Ahmadiyani 351. Setelah berpetualang bersama kapal perang, Yudo pun mendapat kesempatan untuk memegang tongkat komando di beberapa satuan. Pada tahun 2004 hingga 2008, Yudo mengembang Komandan Pangkalan Angkatan Laut, Tual dan Komandan Lanal Sorong pada 2008 hingga 2010. Setelahnya ia kembali ke urusan kapal dengan menjadi Komandan Satuan Kapal Cepat, Komando Armada Timur yang kini bernama Kormando Armada II pada tahun 2010 hingga 2011. Dan Komandan Satuan Kapal X Tora, Komandan Satuan Kapal X Korta, Komandan Satuan Kapal X Korta, Korma Timur pada tahun 2011-2012. Yudo kemudian dipercaya menjadi Komandan Komando Latihan Komando Armada Barat yang kini bernama Kormada I pada tahun 2012-2014. Dan perwira pembantu II, Operasi Latihan Staf Operasi TNI Angkatan Laut pada tahun 2014-2015. Selanjutnya ia ditunjuk menjadi Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut I, Pelawan pada tahun 2015-2016. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Wilayah Barat pada tahun 2016-2017. Dan panglima Komando Lintas Laut Militer pada tahun 2017-2018. Saat menjabat Pangkoga Pilham I, inilah nama Yudo Kian Akrab di telinga masyarakat. Dengan keterlibatannya secara langsung memantau kehadiran kapal-kapal nelayan Cina yang melanggar karena memasuki wilayah Natuna, Kepulauan Riau pada 2020. Tak lama setelah permasalahan kapal Cina di Natuna, Yudo yang kala itu masih menyandang bintang tiga. Juga terlibat aktif dalam penanganan warga terkait COVID-19, terutama dalam pemulangan warga negeri Indonesia yang ada di luar negeri. Jangan lupa subscribe ya!